Intro Halo guys and welcome back to my channel Purgemsadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game Warrior Orchitiga Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pertarungan Disini ya, sebenernya disini kan setelah Battle of Changban ya Terakhir kan kita masuk kesini, kita sudah berhasil untuk mengalahkan kelompoknya si Sapa Mitsuhide dan juga Zuge Liang ya Nah setelah gue masuk ke pertarungan ini, gue sudah merekod satu video Dimana gue sudah melakukan beberapa percakapan atau spesial dialog ya Dikarenakan di camp ini kan ada banyak sekali spesial dialog yang masih belum gue lakukan Jadi gue sudah melakukan spesial dialog dan juga mendapatkan beberapa guidance story baru ya Disini ada Battle of Low Crestile, ada Ambush at Tong Gate, Ambush at Yangping Gate Terus ada Assistant at Changban Ada berapa nih, 1, 2, 3, 4 Terus ada ini, Battle of Mountain Yutou Dimana ini akan membuka karakter Guan Suwo ya Anaknya Guan Yu Dan satu lagi Yaitu Battle of Yan Province Jadi disini tuh setelah gue merekod video yang ini, Battle of Changban Gue membuka ini ya Membuka guidance story dengan cara melakukan spesial dialog Dan masuk ke pertarungan ini Yaitu Battle of Yan Province Dimana disini kita bisa mendapatkan karakter baru Yaitu si Kasumi ini guys Nah ini nih Ini sudah terbuka ya Tetapi sayangnya Video tersebut itu tuh malah korup ya File nya korup Jadi disini gue mau gak mau harus mengulang Jadi sorry banget gue tidak bisa menunjukkan Untuk ininya Apa spesial dialognya pada saat gue meng-unlock Ini ya, guidance story ya Tapi yang jelas disini gue sudah mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 guidance story baru yang akan kita masukin guys Agar kita bisa melihat Pertarungan dari sudut pandang karakter lain Dan juga mendapatkan karakter karakter baru Jadi oke disini Gue tidak akan masuk ke Yan Province dulu ya Ini nanti aja Gue nanti akan tunjukin cara bisa mendapatkan si Kasumi Untuk video kali ini sekarang kita akan coba masuk ke pertarungan ini dulu ya Kita akan masuk ke Ambush at Tong Gate Dimana ini merupakan pertarungan yang sama seperti Battle of Tong Gate Tetapi bedanya adalah kita akan melihat dari sudut pandang atau dari point of view Kelompoknya Shimashi Yaitu ada Shimashi Susu dan juga Mitsunari Ishida ya Jadi oke kita akan coba Untuk ganti karakter dulu Yang pertama kita pakai Shimashi Terus kedua pakai si Sopo tadi Shushu ya Dan yang ketiga kita pakai si Mitsunari Ini pertama kalinya ya kita pakai si Mitsunari Iya untuk kostumnya disini Gue sih jujur aja kurang suka ya Dengan ininya Rambut wignya atau rambut palsunya si Mitsunari di game Samurai Warrior 3 Gue lebih suka sama wignya dia tuh di Samurai Warrior 4 ya Soalnya kalau rambutnya kayak gini tuh aneh guys Iya ada kostum jadi ini Santa Claus Atau kostum Natal Ini merupakan kostum dari game Samurai Warrior 2 ya Cuman beda warna doang Terus ini dia pakai kostumnya siapa ya Ini kayaknya dia menggunakan kostum dari kartel lain Tapi gue lupa guys Ini dia pakai kostum siapa Dan ada kostum dia jadi seperti vampir ya Mungkin kita akan coba pakai kostum ini ya Soalnya gue suka dengan rambut aslinya si Mitsunari ya Rambut aslinya tuh sebenarnya udah keren guys Jadi kita akan pakai Untuk Shimashi Oh shoot men Iya disini Ini gue baru pertama kali lihat ini loh Ini merupakan kostum dari dinasti warrior strike force ya Dimana Dia sayapnya cuman ada satu guys Iya ini seperti Apa ya Seperti cocok banget sama matanya Dimana mata dia kan juga satu ya Dimana mata yang satunya lagi kan terluka akibat diserang ya Itu ada ceritanya atau penjelasannya di game dinasti warrior 7 Lah kalau ini dia malah sayapnya dua ya Ini kostumnya lumayan mirip Seperti si kostum dinasti warrior strike force nya Si mazau guys Ada sayap putihnya ya Iya tapi ini keren sih Sayapnya cuman satu doang guys Kita akan coba pakai kostum ini ya Terus rambutnya juga jadi putih gitu Dan untuk Shizuzu terakhir kita pakai kostumnya ini Iya mungkin sekarang kita akan pakai kostum yang normal ya Kita pakai kostum ini aja lah Kostum dari game dinasti warrior 7 ya Oke sip Let's go Sekarang kita akan masuk ke dalam pertarungan ambush at tong gate Iya jadi disini ada Shimashi Shizuzu dan juga Michunarishida Yang dimana mereka sedang menjaga wilayah tong gate ini ya Dan disini mereka sangat kaget Melihat para heroes itu bekerja sama dengan Daji Nah tetapi bukan hanya itu Shimashi juga melihat orang yang sangat dekat dengan dirinya ya Dia melihat his younger brother atau adiknya sendiri Shimazau Iya disini Shimashi yakin Pasti adiknya ini tuh memiliki sebuah alasan ya Dia pasti punya alasan Kenapa kok dia mau untuk Bekerja sama dengan Daji Oke Shimashi took up a position at the front guard of his allies and prepare to meet the enemy Jadi disini Shimashi langsung melakukan persiapan ya Untuk bisa Melakukan Ini Apa tuh namanya Menjaga Menjaga wilayah tersebut ya Dari serangannya si Shimazau dan juga Daji Oke let's go Kita akan coba lihat Iya aku Aku tuh gak paham gitu loh Kenapa kok mereka mau untuk Bekerja sama dengan Daji dan menyerang kita Iya dan sepertinya ada Shimazau juga disitu Iya ini pasti bagus banget nih Kita bisa Berbicara dengan dia Oke Daji ini tuh merupakan Instrumental atau Apa ya Dia tuh merupakan Bawahan lah Bawahan utamanya si Orochi Jadi kenapa si Mazau ini tuh Setuju untuk membantu si cewek itu ya Iya apapun alasannya Dia merupakan Musuh sekarang ya Jadi disini Aku akan Menanyakan Motif dia tuh apaan ya Motifnya apa Kenapa kok mau membantu si Daji Oh oke Kalau misalkan itu adalah Yang kamu rasakan Aku akan Mancurkan musuh Tanpa ampun Ayo kita gak punya banyak waktu Let's go Oke Di tempat ini sama sekali gak ada misi Untuk senjata sudah mantap ya Item juga sudah gue kasih Ada Ponex Swing Dan juga Charm of Alacrity Iya di tempat ini kita Ditemani ada si Chao Pi ya Chao Pi sama si Mayi Ada Zenji Terus Oh ada Yashisugotani ya Terus dari kelompok resistan ini Lumayan rame guys Ada Daji Ada Zhanghe Shimazau Wang Iwanji Keiji Maida Kiyomasa Kato Kaguya Tetapi disini sekarang Si Susano O Kita gak bisa lawan ya Dikarenakan di pertarungan ini kan Susano O Itu kan menjadi Aliansi kita ya Kalau gak salah Susano O Terus sama Neiza Itu kan menjadi Kelompok kita guys Bukan beraliansi sih Lebih tepatnya Mereka tuh Dikarenakan Pengen menangkap Daji ya Jadi mereka tidak mungkin Menyerang pasukannya Si Chao Pi Ataupun Pasukannya Si Shimashi ya Jadi oke Let's go Kita akan masuk Kedalam Ambush At Town Gate Iya ada cutscene nih Iya sebenernya disini Rencana Daji tuh apa Nah disini Si Suzu Dia bingung ya Kenapa kok Kita tuh harus bertarung Melawan Temen-temen kita Iya soalnya disini Mereka gak tau ya Dari pihak Resisten Army tuh Datangnya tuh Dari masa depan Coy Iya jadi disini Kita harus mencari tahu Menggunakan senjata kita Kita harus bertarung Untuk mencari jawabannya Oke let's go Jadi sekarang kita Dari pihak Shimashi ya Iya kalahkan Daji Dan siapapun Yang beraliansi Dengannya Ayo come on Eh bentar Ini kayaknya Kedua kalinya ya Kita masuk ke Ini Kita masuk ke Apa Pertarungan Battle of Town Gate Tetapi dari sudut pandang Pasukannya Si Apa Pasukan We ya Kalau gak salah Kita Udah pernah guys Udah pernah Masuk ke pertarungan ini Dan melihat Dari sudut pandang Pasukannya Si Suzu ini ya Tapi gue lupa guys Oke Jadi disini Katanya kita harus Menyerang sini dulu ya Menjaga Kem-kem yang lagi diserang Nih ada si Kiyomasakato Dia memiliki Spesial Dialog Atau Apa ya Bukan Spesial Dialog Si sebutannya Lebih tepatnya Ya kayak Semacam Dialog Yang sesuai Dengan karakternya Iya Soalnya memang Kiyomasakato kan Memiliki hubungan Yang sangat dekat Sama si Bicunari Jadi Sangat pas banget Di tempat ini Kita menggunakan Bicunari guys Oke Oke Sip Oke nice Iya betul guys Iya betul guys Jadi Pertarungannya Sama Seperti Waktu itu ya Dimana disini Kita akan Menggunakan Engineer Miner Iya Oke Bentar Kita kesin dulu Hmm Oke Sip Iya Jadi disini Kita tuh Berhasil untuk Mengalahkan orang Yang menghalangi Engineer ya Agar Engineer nya Bisa dateng Nah tuh Engineer nya Sudah dateng Iya Engineer nya tuh Bermaksud untuk Menuju ke Western Garrison Agar bisa Membuat Sebuah ini ya Sebuah Balista Eh bukan Balista Bat ring ram ya Kalau gak salah tuh Mereka akan bikin Bat ring ram Untuk menghancurkan Pintu kastil Hmm Terima ini Oh shit Bentar Bentar nih Gue harus cepat guys Gue harus cepat Membantu Para Engineer Soalnya disini Si Zhang He Dia sadar gitu loh Wah itu kok ada Ada pergerakan Dari bagian atas Jadi disini si Zhang He Bermaksud untuk Menghantikan Para Engineer ya Oke Pintar juga Zhang He Yuk disini Iya Disini Zhang He Dan juga si Suzu ya Ada percakapan Kayak gitu Soalnya memang Mereka sama-sama Dari kelompok Wei Dan disini Kasian juga ya Melihat si Suzu Karena Dia tuh Gak mau guys Bertarung pelawan Oh shit Mati gue coy Huff Anjir Kena musaunya Zhang He Gue pikir Gak bakal sakit Ternyata Lumayan juga ya Michunari langsung Darahnya kuning coy Oke bentar Shimashi Iya Gak ada yang bisa Double jump ya Oke let's go Kita akan lanjutkan Untuk mengantar Para Engineer ya Menuju kesini Western Garrison Oh shit Oh shit Bentar Bentar Jangan pakai Missionary dulu Dahnya lagi kuning tadi Wah mantap Musaunya si Suzu Ini memang Sangat satisfying ya Oke sekarang malah ada si Wang Yuanji Wait bentar Bentar Oh disini bedanya adalah Kita tidak membuat Battling Ram guys Melainkan disini kita membuat Sage ladder Atau tangga ya Oke Iya jadi disini Ternyata beda guys Soalnya kalau pada saat Di beberapa pertarungan Yang tonggit itu ya Itu kan kita membuat Battling Ram Untuk ngancurin pintu ya Tetapi disini sekarang Kita masuk ke Ininya Ke kastilnya Itu menggunakan Tangga Oke sini Lah dia udah mati dong Gue pikir tadi masih belum mati Rata sakit juga tadi serangan si Suzu ya Iya kita harus naik ke atas Tapi bentar Sebelum kita naik ke atas Gue akan ngalahin dulu Beberapa officer yang masih Tersisa ya Di bagian tengah Biar pada mati semua coy Tuh masih ada Keiji Maide Yuk kita akan pakai ini aja Langsung Triple musuh attack guys Biar cepet ya Biar cepet Sekaligus agar kita bisa Bisa mendapatkan ini Dapetin di games ya Kita sambil Ngumpulin games Tidak Lumayan Dapet exp nya 600 coy Sama seperti kita Ngalahin si Susano ya Oke bentar Masih ada dua officer Yang tersisa disitu Yuk sini Mantap Mantap Oke sip Kita sudah berhasil Untuk mengalahkan Semua officer Yang ada di bagian Luar kastil ya Nah sekarang Kita baru masuk Ke dalam kastil Memanfaatkan tangga Yang tadi sudah disiapkan Sama para engineer ya Yuk come on Iya si Mazou Dia kaget guys Dia kaget Dia gak sadar ya Bahwa kita sudah Menyiapkan Ada tangga disitu Yuk sini Kita kalahin si Mazou Menggunakan si Mashi Mampus Yuk come on Deji Mereka sudah Membuka pintu Yuk come on Ini merupakan Kesempatan kita Kita kalahin Kaguya Sama Deji Bentar Aduh gue gak bisa Pakai true musuh Shoot dia musuh Bentar 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 Kaguya mati Sip Ya langsung Pakai triple musuh Aja guys Ini disini Tiba-tiba muncul Ada ini ya Ada siapa Mystic Army ya Tuh ada Susano Oh Neiza Tapi disini Mereka tuh Bantuin kita Seinget gue Bentar 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 Kita akan coba Memastikan Lompok mereka Bisa diserang gak Oh bisa ya Ya oh bisa guys Bisa Bentar Berarti Gue pengen coba Kalahin semuanya dulu Sini Susano Sini Ya soalnya kan disini kan Susano Tuh sebenarnya Gak tertarik Sama paskan We ya Mereka tuh Hanya tertarik Untuk ngalahin Si Ini doang Ngalahin si Daji Dan juga Para temen-temennya Daji Yuk sini Susano Ya Susano Di tempat ini Tidak Sesusah Di Battle of Town Gate ya Di Battle of Town Gate Dia darahnya Tebel banget Anjir Ih Kampret Gak kena dong Dia malah Di belakang gue Coy Iya By the way Sorry ya Kalau misalkan ada Noise dari Suara Ini Suara hujan Yang Sangat Lebat Sekarang Gue harap Suara hujannya Gak terlalu Mengganggu Ya Yuk Masih ada Satu lagi Ada Grus Terima Ini Cus Nice Nah Sekarang kita baru kalahin Si Daji Ya mungkin Setelah pertarungan ini Gue baru akan masuk ke Pertarungan Yan Province ya Dimana itu pertarungan yang Lumayan menarik Dikarenakan Kita bisa mendapatkan Si Kasumi Dan stage nya juga Bagus banget ya Soalnya itu merupakan Pertarungan Yang stage nya tuh Dimodifikasi guys Jadi stage nya tuh Yan Province Tapi Ada beberapa Atribut dari Game Dead or Life yang kelima ya Jadi bener-bener Keren banget Siapapun yang Ngedesign Stage nya Nanti di Next video gue akan tunjukin ya Dan semoga aja Nggak Korup lagi guys Soalnya gue gak tau Kenapa korup ya Good paling males Itu merupakan resiko Menjadi Apa Youtuber gaming sih Pada saat lagi nge-game Pasti ada beberapa hal Seperti Tiba-tiba korup Atau Tiba-tiba crash Dan akhirnya Mau gak mau Harus Mengulang guys Oke itu dia Kita berhasil ya Nah Jadi Zao Kamu tuh datang dari Masa depan Iya Itu merupakan sesuatu Yang saat sulit ya Untuk dijelaskan Iya Tapi kamu gak boleh Don't avoid Something because It's difficult Ya ini benar sekali ya Kamu tuh jangan Menghindari sesuatu Karena itu merupakan Hal yang sulit Gitu loh Jadi kamu Apa Walaupun sulit ya Harus tetap dijelasin You know what You must do Kamu tuh tau Apa yang harus kamu lakukan Iya Kamu pasti Tidak percaya pada aku Tetapi Para manusia tuh Is going to lose A war against It's greatest Fuyat Jadi disini tuh Simazo menjelaskan ya Bahwa Para manusia tuh Nantinya akan Kalah Dari musuh Yang sangat Luar biasa kuat Yaitu Hydra ya Iya Jadi disini Untuk bisa Merubah Masa depan Kami sangat Membutuhkan Bantuanmu Iya Itu merupakan Sebuah Story yang Apa ya Bener-bener Bener-bener Gila lah ya Yang pernah Aku dengar Tetapi Aku percaya Pada Muzau Kakak Iya Aku tuh tau Pasti Ada alasan Dari ini Semua ya Chaopi dan juga Sao-sau Might not help us But you have Our cooperation Jadi disini Chaopi dan juga Sao-sau Masih gak begitu Yakin ya Tetapi dari Mitsunari Terus si Susu Dan juga si Shimashi Itu mau Untuk membantu Oh lord Chaopi dan juga Ayah Believe what you said And send us Oh jadi disini Sorry maksudnya Chaopi dan juga Ayah tuh Sebenernya percaya Tapi belum Sepenuhnya ya Belum sepenuhnya Mau untuk Membantu Oke Iya Jadi ini merupakan Memang Pertarungan yang sama Oh nice Dapet kostum ya Iya Dapet kostum Untuk tiga karakter Ini guys Tuh kan Lumayan gitu loh Kita bukan hanya Melihat dari sudut pandang Kelompoknya Shishimashi Tapi kita juga Mendapatkan Ada kostum baru Bentar Kita coba Lihat ya Iya Kostum barunya Kayaknya yang ini ya Cuman beda warna doang Atau yang ini Tadi ya Gue lupa Kostum barunya Yang mana Wait Gue Ganti ke Yang ini aja Terus untuk Si Mitsunari Oh yang ini Ini merupakan kostum Dari ini ya Dari game Samurai Warrior Yang kedua Oke dan untuk Si Mashi Iya Tadi yang terbuka Yang ini ya Ini merupakan kostum Originalnya Dari game Dynasty Warrior 7 Ini kostum pada saat Dia tuh Masih belum Ini ya Masih belum terluka Ininya matanya Dan ketika dia sudah Ini Sudah terluka Matanya jadi kayak gini guys Jadi ada Jadi ada ininya ya Tuh Ada kayak topeng Gitu lah Topeng kecil ya Untuk menutupi Luka yang ada Di matanya Oke Jadi itulah dia Untuk pertarungan Di Ambush At Tongget Dan di video berikutnya Kita akan masuk Kesini dulu Selain gue harus Mengulang Kita akan masuk Kedalam Battle of Yan Province Gue akan tunjukin Cara agar Kita bisa mendapatkan Si Kasumi ya Dan wait Bentar Apa nih Tiba-tiba ada Percakapan Dari orang-orang ini guys Iya Kalau ular itu Sampai ke camp kita Kita gak punya Pilihan ya There'll be nowhere To run And hydra Jadi disini tuh Kita gak punya Tempat untuk Kabur lagi ya Jadi disini tuh Orang-orang disini tuh Memang lagi Pada stress ya Lagi pada Pengen menghibur diri lah Dan disini tuh Sebenarnya Pada saat gue Merecord yang itu ya Yang videonya korup Ada sebuah percakapan Juga antar ini ya Antar Orang-orang Biasa Seperti ini Atau para Para jurit Dimana para Para jurit tuh Sebenarnya tuh Sudah merasa Lelah ya Dikarenakan Setiap pertarungan Yang mereka Masukin Itu tuh Orang-orangnya tuh Pada salah paham ya Soalnya disini kan Kesalahpahaman Itu terjadi Dikarenakan Orang-orang Yang ada di Capra ketiga Itu kan Gak tau Kalau kita tuh Datang dari Masa depan Dan itu tuh Dijelaskan dari Percakapan Para prajurit Prajurit Yang memang Sudah merasa Lelah gitu loh Setiap masuk Ke pertarungan Kita harus Menjelaskan Kita datang Dari masa depan Dan itu membuat Para prajuritnya tuh Lelah Atau Sudah pada Depresi ya Karena setiap Pertarungan Itu terjadi Dikarenakan Kesalahpahaman Jadi oke Bentar Disini mungkin Kita akan coba Ganti karakter Sekaligus Nge-refresh Nge-refresh Campnya Apakah ada Spesial Dialog Yang baru Untuk Meng-unlock Ini ya Stage ya Oke Sepertinya Udah gak ada Spesial dialog Baru guys Oke Mungkin disini Apa untuk Ini Untuk Mengurangi Apa namanya Banyaknya Spesial dialog Setiap Nanti ada Spesial dialog Gue akan langsung Ini ya Akan langsung Lakukan Atau Akan langsung Gue Ini Ajak ngomong Agar nantinya tuh Tidak Numpuk ya Soalnya Kalau spesial dialognya Terlalu Numpuk ya Itu nanti akan Jadi kayak gini guys Akan jadi Banyak banget ya Spesial dialog Yang harus gue lakukan Jadi pokoknya nanti Kalau Sudah ada Spesial dialog Baru Itu maka Akan langsung Gue Lakukan Percakapannya Jadi oke Mungkin cukup Sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax